Bagaimana tipu daya setan kepada manusia sehingga manusia terjerumus dalam dosa syirik, yaitu setan menghiasi. Yang buruk terlihat indah, dan sebaliknya yang baik terlihat buruk. Kalau nggak begitu jamal sekalian, maka orang-orang tidak akan tertipu, tidak akan tersesat. Walaupun yang bisa disesatkan di sini hanyalah orang yang tidak memahami dengan baik ajaran Allah SWT. Kalau kita belajar, kita paham ilmu agama, maka insya Allah kita nggak akan bisa ditipu oleh setan. Seringkali setan menipu manusia hanya dengan permainan kata-kata. Contoh, perbuatan dosa syirik, dosa yang sangat besar ini, mereka namakan dengan nama yang sangat indah, sedekah bungi, sedekah laut. Padahal maksud mereka adalah memberi sesajik, bahkan menyembeli untuk persembahan kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah termasuk dosa syirik. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Rasulullah SAW menegaskan, Doa itu adalah ibadah. Tapi mereka namakan dengan tawassul, mencari syafaat, ziarah kubur. Padahal yang mereka lakukan bukan sekedar ziarah kubur, tapi berdoa kepada penghuni kubur. Itu cara berziarah dan cara berdoa yang Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan. Sama saja mereka yakini doa mereka akan diteruskan oleh penghuni kubur itu kepada Allah, atau penghuni kubur itulah yang mengabulkan doanya. Sama saja dua-duanya adalah syirik. Tapi mereka namakan dengan nama-nama yang bagus. Racun, jamaah sekalian, nggak mungkin orang meminumnya, bahkan membelinya, mengeluarkan sejumlah dana. Bukan cuma itu, dilakukan setiap hari. Tapi karena dinamakan selera pemberani, banyak orang meminumnya, menghisatnya. Sudah jelas-jelas riba disebut bunga. Indah sekali namanya. Demikian seterusnya. Inilah metode setan dalam menyesatkan manusia. Sebaliknya, orang yang beramal baik dicap buruk. Dianggap fanatik, radikal, teroris, berpolitik identitas, macam-macam. Kalimat-kalimat buruk yang mereka buat-buat untuk menyesatkan manusia. Padahal yang dia amalkan hanyalah ajaran Islam. Dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini metode setan. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Hijjid. Ayat ke-39. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ucapan setan. Kala, ia berkata, Wahai Rabbku, karena engkau telah menghukumi aku tersesat, sungguh benar-benar aku akan menghiasi kepada manusia di bumi. Maksudnya menghiasi keburukan mereka sehingga terlihat indah di mata mereka. Dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka. Kemudian lihat jemaah sekalian, ayat berikutnya, Allah mengabarkan kepada kita, Benteng terkuat menghadapi gangguan dan godaan setan yang diketahui oleh setan itu sendiri. Jangan sampai setan mengetahui, namun kita tidak tahu. Setan berkata, Allah sebutkan di ayat berikutnya, Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, aku tidak bisa menyesatkan mereka, ya Allah. Itu kata Iblis. Hamba-hamba yang ikhlas artinya, yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata dan menjauhi dosa syirik. Baik syirik besar yang menghapuskan seluruh amalan, maupun syirik kecil, riak dan sum'ah yang menghapuskan amalan yang menyertainya. Inilah benteng terkuat dari gangguan dan godaan setan, yaitu Tauhid. Di ayat yang lain, Allah sebutkan metode setan ini dalam surat An-Namal ayat ke-24, Tentang ucapan hudhud seekor burung ketika melapor kepada Nabi Sulaiman. Lihat bagaimana seekor burung mengetahui tipu daya Iblis. Jangan sampai kita tidak tahu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ucapan hudhud, وَجَبْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَامْسِ مِنْدُونِ اللَّهِ Aku dapati ratu sabak dan kaumnya bersujud kepada matahari. Mereka menyembah kepada selain Allah. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّدِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ Dan setan telah menghiasi, memperindah amalan-amalan buruk mereka, sehingga mereka melihatnya sebagai suatu kebaikan. Maka dengan itu, setan menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah.